Intro What's up Ibrokumar untuk AIBC Tech Dan ini adalah video review Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL Harus diakui memang Zenfone 2 ini banyak sekali tipe-tipenya Yang jelas ini memang mempunyai strategi dari Asus sendiri Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas smartphone yang satu ini Smartphone ini boleh dibilang bongsor Jika dilihat dari desain, tidak banyak berbeda dengan seri Zenfone 2 lainnya Hanya kalau misal dilihat dari samping akan terlihat sedikit lebih tipis Tombol power masih objek Ya ini berada di atas handphone ini Tombol volume cukup keras untuk dipencet-pencet Posisinya masih tetap di bagian belakang Ya kalau boleh saya bilang kebiasaan pencetin tombol power HP ini Bisa bikin jari tunjuk kita berotot malah Brush metal motif yang berbahan plastik juga masih bisa kita temuin di case belakang handphone ini Kebetulan yang punya saya ini adalah yang berwarna merah Sebenarnya desain yang melengkung seperti ini lumayan nyaman di gengaman tangan Tapi sayangnya saya bukan fans berat desain belakang seperti ini Karena saya punya kebiasaan ngetik HP sambil ditaruh di permukaan meja Jadinya untuk HP ini kerasa goyang-goyang untuk saya Bagian belakangnya dapat kita buka Baterai yang disediakan berkapasitas 3000 mAh Dengan pemakaian saya sehari-hari Saya mendapatkan screen on time berada di angka sekitar 5 jaman Dual micro SIM juga tersedia Dan keduanya sudah berkemampuan 4G Tinggal kita switch saja di menu setting untuk berganti antara satu dengan yang lain Slut microSD juga disediakan dengan kapasitas sampai dengan 256GB Jika dilihat di bagian bawah akan terdapat speaker Yang menurut saya kualitasnya lumayan kenceng dan enak didengar Hal ini tidak lain karena ternyata speaker yang disediakan ada dua Kanan dan kiri alias sudah stereo Jadi gak heran suara yang dihasilkan cukup bagus Bagian depan bawah akan kita lihat tiga tombol kapasitas Yang ternyata tidak memiliki lampu backlight Jujur saja ini agak mengganggu bagi saya Karena terkadang secara tidak sengaja kepencet Di bagian depannya sendiri layar yang dimiliki adalah 6 inci Dengan permukaan Corning Gorilla Glass 3 Dan memiliki resolusi layar Full HD Jadi sangat memanjakan mata saat saya gunakan untuk menonton video Dibuat bermain game juga kerasa lega banget Serasa punya device game portable sendiri Meski layarnya cukup lega Tapi saya merasakan ada satu kekurangan dari sektor layar Yaitu saat saya ajak di bawah trik matahari Layarnya tidak terlalu prima Agak kurang terang menurut saya Secara spesifikasi dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 616 Dengan GPU Adreno 405 RAM 3GB dan memori internal 32GB Bagaimana dengan performanya? Menurut saya performa oke punya Gak ada masalah multitasking dan transisi menu juga kerasa ngacir Sistem UI Asus atau disebut juga ZenUI Ini juga tidak terlalu memakan memori yang banyak Sehingga kapasitas RAMnya yang 3GB bisa dimaksimalkan Jadi kalau saya bilang performa untuk pemakaian sehari-hari Jalan dengan sangat smooth Saya ajak bermain game HD juga tidak masalah Sekali lagi GPU yang digunakan Adreno 405 Memang bukan GPU kelas atas Tapi dia masih mampu diajak kerja agak sedikit berat Game-game seperti Asphalt 8 Real Racing 3 masih sanggup dijalankan Meski tidak terlalu smooth banget Yang membuat saya nyaman bermain game di HP ini Salah satunya adalah bagian belakang yang tidak terlalu panas Jadi tidak sampai mengganggu saat kita asik bermain game Untuk sensor sendiri kita bisa lihat lumayan lengkap Android yang digunakan adalah Android 5.0.2 Lollipop Dengan user interface milik Asus sendiri Yang juga bisa disebut dengan ZenUI ZenUI ini menurut saya sudah sangat lengkap Kita bisa merubah apapun sesuai dengan selera kita Kita cukup usapkan dari bawah ke atas Maka menu setting ZenUI akan muncul Berbagai fitur yang bisa kita manfaatkan juga tersedia dengan baik oleh ZenUI Di antarnya ada Easy Mode Tapi jujur semakin kesini saya semakin susah menemukan orang yang menggunakan fitur Easy Mode Selain itu ada fitur Auto Stats Manager Kita bisa menentukan secara manual aplikasi apa saja yang bisa tetap jalan di background dan saat pertama kali HP dihidupkan Fitur lain yang menurut saya cukup berguna adalah Power Saver Di sini saya akan mendapatkan notifikasi saat HP ini sedang lowbed Dan saya bisa langsung merubahnya di fitur ini Sehingga daya baterai yang tersisa bisa berumur lebih panjang lagi Oh iya masih ada satu fitur lagi yang menurut saya sangat berguna Yaitu Lock Apps Jadi kita bisa mengunci aplikasi-aplikasi yang kita anggap penting Seperti Gallery Photo, SMS, Line, atau WA, atau lain-lainnya Yang menurut Anda sangat-sangat rahasia sifatnya Tapi di antara segudang fitur yang terdapat di ZenUI Ada satu hal yang sangat mengganggu sekali buat saya Tidak lain tidak bukan adalah banyaknya aplikasi-aplikasi bawaan Atau bloatware Yang telah terinstall secara otomatis Begitu kita mendapatkan handphone ini Jujur saya sejarang sekali menggunakan aplikasi bawaan Bukan hanya jarang sih Tapi malah nggak pernah Yang sering ya cuma beberapa saja Seperti kalkulator dan kalender Di luar itu nggak ada yang kepake Dan parahnya lagi Aplikasi-aplikasi bawaan tersebut tidak bisa kita uninstall Di sektor kamera Kamera belakangnya mengusung 13MP dengan bukaan 2.0 Dual Flashstone LED Laser Autofocus Kamera depannya 5MP Bukannya juga sama Yaitu f2.0 Dikarenakan judul handphone ini adalah Zenfone Dual Laser Otomatis fitur unggulannya yaitu Autofocus yang saya berani bilang sangat cepat Hasil jepretan cukup baik Bisa dilihat contoh-contohnya berikut ini Dalam kondisi low light pun Sebenarnya handphone ini mampu menghasilkan foto yang bagus Tapi syaratnya Anda tidak boleh bergerak sedikit pun Tahan nafas, tahan perut Sehingga foto yang bisa dihasilkan tidak blur Untuk kamera depannya pun Ya boleh terbilang menurut saya standar Ada fitur-fitur seperti Beautify Dan untuk mengaktifkan timer Saat kita ingin selfie Kita cukup sapukan tangan kita saja Semakin lama Detiknya semakin lama Sebagai kesimpulan HP ini cukup besar Dan sangat berguna untuk Nonton film Bermain game Dan kegiatan hiburan lainnya Performa multitasking oke Daya baterai juga lumayan Meski tidak terlalu awet-awet banget Mungkin HP ini agak kurang cocok Buat kamu yang memang Pada dasarnya Nggak suka sama HP yang berukuran jumbo Saya rasa ini juga akan menjadi Review Asus Zenfone 2 Yang terakhir buat saya Karena habis ini Akan muncul seri terbaru dari Asus Yakni Asus Zenfone 3 Untuk smartphone kali ini Harga jualnya sendiri berada di angka 2,7 sampai 3,2 juta Tergantung tokonya Well itulah dia video Review Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL Sekali lagi jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye